Di karya Jin Yong yang berjudul Rasel Terbang, Jin Yong menciptakan karakter yang sangat berbeda, yaitu Jang Ling Su, yang meninggalkan beban cukup berat di hati para pembacanya. Jang Ling Su adalah murid dari Raja Racun Wu An. Jang Ling Su adalah sosok cerdas yang berhasil membudidayakan bunga Begonia Tujuh Hati yang sangat beracun. Mari kita simak kisah hidupnya. Karakter ini muncul pada chapter 9. Jang Ling Su tampil sebagai seorang gadis desa miskin. Matanya yang besar dan cerah, penampilannya biasa saja, kulitnya layu dan kuning, penampilan wajahnya acak-acakan. Kuning dan kurus dengan bahu yang tipis. Terlihat tubuhnya yang kekurangan kisi sejak dia masih kecil. Dia tampaknya seperti berusia 16 atau 17 tahun. Tetapi sosoknya seperti gadis muda berusia 14 atau 15 tahun. Meskipun dia digambarkan sebagai wanita dengan penampilan biasa dan malah cenderung kurang, Jin Yong menuliskan karakter Ling Su bagaikan Dewi yang kepintarannya bisa disejajarkan dengan huang rong. Dari kemunculannya hingga kematiannya, Ling Su dengan begitu sempurnanya mengurus hal-hal besar dan kecil. Dengan keterampilan medisnya, dia menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Menyelesaikan pertikaian diantara saudara dan saudari seperguruannya. Menyelamatkan hufei dari bahaya berkali-kali. Menyelamatkan majun hua dan masih banyak lainnya. Berbeda dengan huang rong yang pintar, namun sering mengambil tindakan oportunis untuk kepentingan sendiri, Ataupun cao min yang juga cerdik tapi kurang berbelas kasih. Maka, Cheng Ling Su menggunakan kepintarannya bersama dengan kebajikan untuk menyelesaikan kebencian dimanapun. Ling Su memiliki hati yang baik seperti seorang Buddha. Dia memaafkan saudara-saudarinya yang jahat, yang hendak mencelakainya. Membantu mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa pamrih. Dia tidak pernah membunuh seseorang selama hidupnya. Tak hanya itu, toleransi dan kemuran hati Cheng Ling Su juga tak terlupakan. Saat hufei meminta pertolongan darinya untuk menyembuhkan mata Mio Reng Feng, tanpa berpikir banyak, Ling Su langsung menyetujuinya. Ketika hendak melakukan pengobatan terhadap mata Mio Reng Feng, terbesit sedikit rasa tidak tenang pada hufei yang takut kalau jangan-jangan Ling Su bermiat menjelakai Mio Reng Feng. Cheng Ling Su yang pintar langsung bisa membaca kecurigaan tersebut. Dia bertanya, Menurutmu apakah aku orang baik atau orang jahat? Saat hufei memberitahunya bahwa dia adalah orang baik, dia pun tersenyum. Sayangnya, betapapun pintarnya seseorang, ketika berhadapan dengan cinta, mereka tidak akan bisa menahan diri. Tidak terkecuali untuk seorang sekelas Cheng Ling Su yang bahkan sangat cerdas sekalipun. Cheng Ling Su tinggal di antara ahli racun, menjalani kehidupan yang waspada. Oleh karena itu, kebaikan hufei sangat menarik perhatiannya. Tak disangka kepintaran Cheng Ling Su dalam membaca karakter seseorang, dan utamanya dalam membaca pikiran, membuatnya tidak berpikir logis saat berhadapan dengan hufei. Dia bisa melihat hufei yang tidak tertarik dengannya dalam level asmara. Namun, masalah perasaan tidak bisa dirasionalkan begitu saja bagi seorang Cheng Ling Su. Bagaimanapun juga, dia tetap menaruh harapan, dan berharap suatu hari nanti hufei akan memperhatikannya. Simple sebenarnya alasan hufei tidak tertarik pada Cheng Ling Su. Hufei masih memikirkan Ji Yi, meskipun garis itu telah menghilang dari hufei. Namun, Ling Su tak mampu memikatnya dengan fisik dan kecantikannya yang biasa saja. Bisa dibilang, kepintaran Ling Su justru menjadi bumerang baginya. Meskipun hufei memiliki kemampuan bela diri yang baik, ia jauh kalah dengan Cheng Ling Su dalam hal kotak. Kecerdasan Cheng Ling Su bisa dikatakan seterang sinar mentari, dan tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Ditambah pula dengan keperibadian Ling Su yang begitu jujur dan baik hati, membuat hufei kadang merasa malu dan terkejut. Cinta adalah hal yang sulit diprediksi. Sebagian orang ingin tetap bersama selamanya. Sebagian orang hanya ingin memilikinya sekali. Cheng Ling Su mungkin hanya ingin memenuhi hatinya saja. Jadi pada akhirnya, Cheng Ling Su yang melankolis, memilih kematian tanpa keluhan dan penyesalan. Dia telah memberikan definisi yang terang-penderang tentang arti cinta yang tak harus memiliki, bahkan rela membayarnya dengan nyawa sekalipun. Pemilik Begonia tujuh hati ini pun meninggal di depan kekasih hatinya, meninggalkan duga yang begitu sesat dan menyakitkan bagi hufei. Entah berapa banyak air mata yang hufei seka setelahnya. Entah itu air mata penyesalan, atau air mata kerinduan. Itulah kehidupan dari seseorang yang berhati Buddha. Namun sayang, Jin Yong menulisnya dengan akhir yang sangat tragis. Jangan lupa untuk like dan subscribe video dari Wushya Library dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih telah menonton!